Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada kalian yang sekarang sedang berada di channel USDN Kami dari Al-Asani mengucapkan terima kasih Kami diberi kesempatan untuk bisa hadir di studio ini Selanjutnya, tidak lupa kita mengucapkan kepada Allah SWT, rasa syukur kita bahwa kita pada hari ini Diberi kesempatan oleh Allah untuk mengikuti Acara Gramatikal Quran, metode Al-Aantani Dengan bahasan kita adalah Surat Al-Baqarah 12-13 Waktu dan tempat kami persilahkan buat Ustaz Silakan Ustaz Syukuran, Bang Firman ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiyai wa mursalin Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in amma ba'du Kallallahu ta'ala fil quranil karim Wa ya'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Walakat yassarna al-qur'ana li zikri Fahal mimudakir Kalla nabi sallallahu alaihi wa sallam Khairukum man ta'alama al-qur'an wa alamahu Kalla nabi aidan Pertama-tama dan utama sekali Tak henti-hentinya kita bersyukur pada Allah SWT Yang telah banyak memberikan rahmat dan klinik pada kita semuanya Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur Serta sehat badan Sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat yang mudah ini Selawat beri salam Tidak lupa kita sampaikan kepada jujuan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Bapak dan ibu sekalian Pada kesempatan yang berbahagia ini Kita akan membahas atau menerjemahkan Dengan material sani ayat surat ke-2 al-Baqarah Ayat ke-12 dan ke-13 Sebelum kita latihan, sebagaimana biasa Kita sebutkan tips latihannya dulu Yang akan disampaikan oleh amir kami Pak Ustadz Irman Silahkan Pak Ustadz Irman Mic-nya Pak Ustadz Irman Mic-nya Pak Ustadz Irman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Berikut kami sampaikan tips latihan dalam Terjemahkan dengan metode al-hasani Satu, tulis ayat yang akan diterjemahkan di dalam buku khusus Dua, penggal ayat-ayat tersebut sesuai dengan komponen yang ada Tiga, bila terdapat kata kerja Maka uraikan empat poin Maka uraikan empat poin Yaitu Bentuk Pelaku Akat-kata Dan pola Empat Bila terdapat kata benda Maka uraikan sebagai berikut Akat-kata Bila berawalanmu Uraikan polanya Lima Bila terdapat huruf bermakna Kata ganti Kata tunjuk Dan kata penghubung Jadikanlah kata-kata tersebut Menjadi hafalan kita Enam Uraikan arti kata-perkata Tujuh Tulis dalam bahasa Indonesia yang waku Demikian start Oke Terima kasih Pak Amir Baik Kita Ayat 11 Ayat 12 ya Kemarin terakhir ya Ayat 12 Bismillahirrahmanirrahim Allah Innahum Humun Mufsiduna Walak Tillah Yashukrun Oke Kita pelan-pelan Tolong disebutkan ayatnya Nanti dibacakan Saya tuliskan dulu ya Oke Apa Allah 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 Innahum Allah Innahum Humun Humun Ada wadah jelas gak ya Jelas gak Jelas-jelas Ustaz Pak Jelas cukup Jelas-jelas Jikainnya kurang itu Berang-berang-berang Umur 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 Mufsidu Umur Mufsiduna Terus Walakil Wallakil 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 Woyak antara Nun dan Yashurun Ada Wallakil Ambil penang baru dulu. Laki-laki. 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 Laki-laki pakai sidah. Oh, ini lama. Ini lam lam lam. Itu ambiguna. Ayat ke-12. Gak apa-apa. Ada yang jelas gak? Ada lagi berbeda? Itu yang pertama, tulis dengan tangan. Ini kita tulis. Kemudian kita penggal-penggal. Alangkah kedua. Ala satu huruf. Haktinya ala apa? Bisa melainkan, bahkan. Kita ambil di sini. Coba lihat kamus dulu. Bisa juga. Ingatlah. Halaman. Apa lagi di kamus? Kamus yang dipakai adalah kamus Mamut Yunus. Di halaman coba lihat halaman. Ala ya. Itu artinya ingatlah. 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 Maukah sudika tiadakah. Jadi kita pakai ingatlah. 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 Innahum. Innah sesungguhnya. Huruf ini ya. Sesungguhnya. Sungguhnya. Emarin sesungguhnya. Oh. Merahnya sudah berisita. Ambil titles. Agar dulu. Semguhnya. Ini apa Nih Huh? EmarkQuétega ganti. Hukum. Maretka ya. Iya mereka. debtiya. Sumuanya mereka. Maretka. Ini kata ganti lagi. Iya mereka landscape lagi. Maretka lagi. Kata ganti. Maretka. Wah ini pendekanan nih Pak. Iya. Maretka-maretka tuh. ingatlah sesungguhnya mereka mereka apa ini ada alif lam lalu ada jadi dalam satu kata benda itu bisa dua ada alif lam, ada mu atau ada mu, ada tanwin cuman gak bisa, kalau alif lam, dia gak kelihatan kalau mu bisa pakai tanwin, alif lam bisa pakai mu kalau seperti ini maka kalau ada mu, cari akar kata disini akar katanya apa? fasada lalu polanya apa? polanya domah, sukun, kasrah polanya af'alah coba buka kamus fasada af'alah coba lihat af'alah alif sada alif sada kata-kata yang dibuluhkan atau alif sada alif sada ingatlah sesungguhnya mereka mereka lah orangnya orang, jadi kita belum punya pola untuk membuat orang yang tidak semua pola kita tanya ini orangnya jadi kalau misalnya tentunya kalau kata-kata misalnya menulis orangnya penulis kata kerjanya tidak semua kata kerja dalam Indonesia ada bahasa orangnya dalam satu kata kalau gak ada kata-kata yang pas kita pakai orang-orang yang kalau fasada afsada apa nih? afsadanya apa? ini kata benar kita pakai pola juga iya, iya pakai pola mu jadi nanti oh iya, karena ada mu ada mu damunya ya coba, di fasada polanya af'alah coba cari kalau fasada itu melakukan kerusakan kalau fasada bukan fasada itu rusak orangnya kalau fasada melakukan kerusakan coba lihat di halaman halaman 3.16 3.16 kalau fasada rusak kalau afsada apa itu? mengadakan kekacauan iya mengadakan kekacauan melakukan kerusakan ini orangnya apa? orang yang melakukan kekacau itu apa namanya? pengacau 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 perusak perusak jadi pengacau perusak mereka lah para perusak bisa? para pengacau para perusak 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 atau pengacau para pengacau oke para pengacau perusak walakin 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 huruf dan lakin huruf tetapi bat la huruf tidak tidak kenapa tidak? karena lengkap yasuruh kalau yasuruh tanpa na la berarti jangan ini la dan tidak kemudian yasuruh ini kata apa? kksad 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 dan akan datang kalau kita ketemu kata kerja empat poin tadi apa aja poin pertama? bentuk bentuk belaku belaku siapa? belaku mereka mereka apa? ada yas ada warna apa itu? akhir katanya apa? syara 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 coba buka kamu syara terpiknya apa? syara buka kamu syara di syara 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 speedor ini kayaknya ya bisa dipakai sampai habis enggak apa jadi sekolah di oke syara partinya bisa bersair bisa mengetahui bisa menyandari ambil yang mana? ambil yang mengetahui mengetahui mereka mengetahui mereka menyandari mereka mengetahui oke tadi kan sebelumnya itu mereka mengetahui yang kekacauan agama karena mereka menjawab ini samunya ingatlah sesungguhnya mereka mereka para perusahaan dan tetapi tidaklah mereka menyandari atau mereka tidak mengetahui orang-orang yang apa tadi orang-orang yang mengetahui agama orang-orang munafik jadi merusak mengadu domba orang berjanjinya bohong berjanji selalu berjanji selalu berjanji tidak ditepatin dan kalau amanah diberikan kepada dia itu mereka melakukan kerusakan namun menurut mereka mereka adalah orang-orang yang membuat naik dibantau ingatlah 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 para perusahaan kalau itu berikanlah sesungguhnya mereka betul-betul ingatlah sesungguhnya mereka betul-betul para perusahaan perusahaan agama akidah perusahaan dalam bidang kelakuan sosial melakukan kerusakan dalam bidang, tawhid, akhlab, dan sebagainya. Dan, tetapi, mereka tidak menyadari. Mereka menganggap mereka berbuat baik. Mereka menganggap mereka berbuat kebaikan. Tapi ada menjawab, pasti mereka tidak menyadari. Nah, ini ayat ke-12. Sebelum kita masuk ayat ke-13, kalau ada pertanyaan, ada komentar, ayat ini, terutama Pak Joko, sebagai narsumber kedua kita, minimum dalam bahasa Inggrisnya, dia mau memberikan komentar, bikin terjemahannya. Udah punya dua terjemahan bersama Inggris, Pak Joko? Dua apa satu? Silahkan Pak Joko, dibuka mic. Ya, tet. Pak, punya dua terjemahan? Ya. Ayo, Pak Bapak bandingkan satu dengan lain-lainnya. Baru ada satu, tet. Maaf. Gak apa-apa. Kalau ada dua, nanti sebagusnya dua. Nanti baru tahu kita beda yang lima satu dengan yang lain. Silahkan Pak Joko. Dalam bahasa Inggrisnya, apa itu? Jadi, dalam bahasa Inggrisnya, untuk ayat 12, Alba Koroh ini, adalah untuk terjemahan dalam bahasa Inggrisnya, unquestionably, 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 apa itu? Jadi, pengertiannya, ini sama dengan juga dengan, seolah-olah dia tidak menyadari gitu. Memantah, argumen sebelumnya, kelima, apa tadi itu? yang tidak dipertanyakan, apa itu? Tidak dapat dipertanyakan. Ya. It is they, who are they correct? Tidak dapat dipungkiri, bahasa Inggrisnya, kali ya? It is they. Betul, betul. Tidak dapat dipungkiri lagi. It is they who are they corruptors. Jadi, di sini, sesungguhnya mereka yang buat kerusakan-kerusakan itu, di sini pengertiannya seperti corruptors. Dan corruptors itu kan, pengertiannya bukan hanya untuk dalam, selatu benda saja, tapi bisa juga tadi, Ustaz sebutkan, yang bersifat, perbuatan, atau tingkah laku, etika. Oh ya, etika, yang laku. Bisa berbuat seperti itu. Pengertian corruptors di situ. Kemudian, kalimat terakhirnya, but they preserve it. But they preserve it not. Nah, di situ penekanannya, not-nya itu justru diletakkan di belakang, Ustaz. Jadi, mereka betul-betul tidak menyadarinya. But they preserve it not. Oh, dia menyadari tidak, gitu ya. Not-nya itu dipisah, itu karena untuk menekankan bahwa dia betul-betul tidak menyadari. Jadi, kalau not ditaruh di belakang, kalau dalam bahasa Inggris, ada penekanan di situ? Kata not yang di belakang itu, Pak? Ya, jadi kata not diletakkan di belakang, dengan tidak mengikuti itu justru untuk menekankan bahwa ini betul-betul mereka tidak menyadari, gitu. Seperti di dalam istilah-istilah bahasa Inggris lain, itu misalnya do not smoke. Itu dengan don't smoke, itu ada maknanya berbeda, Pak. Apa, Pak? Kalau don't smoke, itu not-nya tidak nampak. Akhirnya Pak Joko harus tutup kamera. Tidak terlalu nampak di sana. Ya, itu betul-betul di lantai. Kamera tidak ditutup saja Pak Joko, tidak apa-apa, biar suaranya bagus. Kayaknya tidak suaranya. Pengertian not di dalam bahasa Inggris itu, kalau saya ulangi sekali lagi, bahwa dalam bahasa Inggris, kalau kata not itu dipisah atau berdiri sendiri, maka itu untuk menyatakan betul-betul tidak. Betul-betul tidak, gitu. Jadi berarti di sini betul-betul tidak, ya? Ya, betul-betul dia tidak menyadari. Kalau gitu, dari ini, saya melihat tadi ada sedikit penekanan. Kalau saya coba mengukur, bahasa Inggris lebih dekat ke Jerman. Di sini tadi tidak dapat dipungkirkan lagi, ya. Di sini Pak ingat-ingatlah, ya. Sesungguhnya mereka itulah mereka. Jadi kalau kita coba, Pak Erman, kerjaman dalam Indonesia ada? Kerjaman di sini, Pak Erman. Dalam Indonesia-nya. Ya, coba. Kita mau coba lihat. Ingatlah sesungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan. Mereka lah yang membuat kerusakan, ya. Yang berbuat kerusakan. Kerusakan. Koma. Tetapi. Hah? Ya, tetapi mereka. Tetapi mereka. Tidak menyadari. Tidak menyadari. Tidak menyadari, ya. Nah, saya di sini melihat sedikit bahasa Indonesia agak. Kalau dibuat gap, ya. Masih ada bahasa Inggris tadi yang dirampai Joko. Masih lebih mendekati daripada bahasa Indonesia-nya. Ada not. Sama itu tadi. Apa tadi, Pak Joko? Uncursionably. Ya. Tidak bisa dipungkiri. Ya. Tidak bisa dipertanyakan, ya. Tidak bisa dipungkiri, Pak Joko. Betul nggak? Bisa, bisa. Pengertiannya bisa ke situ, Pak. Ya. Mereka lah. Mereka yang punya karakter, ya, Pak. Itu, kan? Ya, ya. Ya, saya dipungkiri. Mereka lah yang punya karakter. Perusakan, ya. Dan tetapi mereka betul-betul tidak menyadari, ya. Nah, saya setuju juga. Mereka tidak menyadari. Jadi mereka betul-betul tidak menyadari. Betul-betul. Nah, tambah betul-betulnya. Mereka, dokter, ingatlah. Jadi, sesungguhnya mereka lah. Ini yang kata sesungguhnya itu mungkin sesungguhnya mereka lah. Betul-betul. Sesungguhnya mereka betul-betul. Mereka lah yang betul-betul. Kerusakan. Yang betul-betul. Mungkin untuk penerbasa tambah lagi. Yang betul-betul berbuat kerusakan. Tetapi mereka betul-betul tidak bisa, tidak menyadari. Mungkin tambah betul-betul di sini, atau benar-benar, itu mungkin agak bisa mendekati Bahasa Inggris tadi. Jadi kalau saya di sini, ya mungkin terima Bahasa Inggris. Untuk katanya seperti ini, simpel ini, menurut pendapat saya ya, dari segi bahasanya agak perlu ditimbang-timbang misalnya kita kasih angka 90%, mungkin Bahasa Inggrisnya 92%. Agak lebih melikati ya. Menurut Pak Jokoh bisa seperti itu, Pak Jokoh? Bisa, Tat. Jadi untuk menguatkan, memang Bahasa Inggris ada tata bahasa seperti itu, Tat. Iya, iya, iya. Kita penekanan dalam, Pak itu nggak dapat, Pak Hermann yang sedanggi ya, nggak apa-apa. Kalau penekanan itu, kita kata sesungguhnya itu, sebenarnya itu penekanan, Pak, ya. Tapi kadang-kadang saya lihat kurang penekanan, jadi sesungguhnya betul-betul harus ditambah dengan kata sesungguhnya benar-benar lah. Sesungguhnya betul-betul lah, mungkin ditambah betul-betul ya. Jadi yang menekankan di sini, Pak, adalah satu penekanan. Cuma lihat ya, satu ini penekanan, PUM kedua penekanan lagi, PUM penekanan lagi. Lalu dikata ini, jamaah ini. Mereka ada semua, tiga-tiga. Jadi satu, dua, tiga, empat. Ini kalau terjemahnya, mereka itulah orang-orang yang betul-betul melakukan betul-betul perusahaan. Itu mungkin cocok terjemah seperti itu. Tapi sekali lagi, gramatikal kita tidak seperti itu ya. Dan sesungguhnya mereka orang-orang yang berbuat perusahaan. Tetapi mereka tidak menyandari. Ini yang kita kehilangan. Peringkat satu tingkat di bawah kerjaan manis. Ada pertanyaan dari Pak Firman, boleh nanya. Moderator atau Umi Ibrahim. Umi Ibrahim, mental ya. Ada pertanyaan? Silahkan. Yang lain sebelum kita berangkat, saya bisa berangkat lagi. Mungkin lanjut dulu, Ustaz. Lanjut, saya hapus soalnya. Ini pokoknya kecil. Kalau ada pus, saya tidak jauh lagi. Pak Firman, ada nomor tanya? Tanya, Ustaz. Kalau tidak ada yang tanya, saya coba tanya, Ustaz. Boleh. Sebagai MC, boleh. Dobor rangkap. Kalau di sini kan, kalau saya teruskan, di mongkabumi kalimatnya bagaimana, Ustaz? Tidak ada ya? Tidak ada. Kita tidak ada nambah. Tidak. Maksud saya, pengertian secara umum gitu, Ustaz. Tidak bisa kita masukkan ke sana. Ayat sebelumnya ada. Ayat sebelumnya ada. Ayat sebelumnya ada itu. Ada sebelumnya ada. Sudah ada sebelumnya. Tapi sebelumnya. Jadi itu tempatnya sebelumnya. Ayat 11 ya. Betul. Ya, gitu, Pak Firman. Jadi melakukan kerusakan ini. Maksud saya gini, Ustaz. Pada saat kita menerjemahkan secara pikiran, kan sekarang kita penggal niayat ini. Bisa enggak pada saat saya mengambil kesimpulan, kerusakan yang dibuat itu di bumi ini gitu. Boleh enggak saya ambil? Iya, memang di bumi. Memang di bumi kejadiannya ini. Orang menakti kan di bumi. Memang di bumi. Tetapi kelimat itu sudah ada sebelumnya. Ya, kalau penjelasannya saya kira boleh saja, Ustaz. Tapi kalau untuk pertanian terjemahan dari ayat tersebut, ya memang tidak disebutkan itu. Kalau secara... Secara tafsir ya, Pak. Betul, tafsirnya. Betul, betul. Kita enggak ada kelimat filar di sini kan? Kita cuma menerjemahkan. Ini kan bentuk-bentuk penekanan yang ada. Tetapi kalau kelimat ini, tafsirnya boleh. Tapi setuju saya dengan Pak Joko tadi. Karena sebelumnya juga ada. Kita kata, filar di itu kan? Gitu, Pak. Ini mana? Oke? Oke. Kita lanjut, ayat berikutnya. Waizah kilalahum aminu kama amanan nas, kualu anu aminu kama amanan sufaha, ala inahum humus sufahu, ala kila ya'lamun. Mudah-mudahan bisa waktu. Kita mungkin butuh waktu. Setengah jam sampai... Sampai sebelumnya ya? Waktu setengah jam sampai... 45 menit ya? Kita sebutkan ayatnya. Kita tulis saja. Waizah. Waizah. Pelan-pelan. Waizah. Tilah. Waizah. Tilah. Lahum. Waizah. Tilalahum. Aminu. Lahum. Aminu. Kama. Aminu. Kama. Kama. Amanah. 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 Kama amanah. Nasu. Kama amanah. Nasu. Ya. Kualu. 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 Anu minu. Ini. Anu minu. Anu. Menurun nggak? Anu minu. Kama. Anu minu. Anu minu. Kama. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Tentang. Anu minu. Kama. Kama. Amanah. Kama. Amanan. Amanas. Ya. Amanas. Sufaha. Sufaha. Mamanas. Sufaha. Ya, terus. Ala. Ala. In. Innahum. Umu. Innahum. Umu sufaha. Umu sufaha. Umu sufaha'u. Sufaha'u. Walakil. Walakil. Layas. Layaklamun. Walakil. Walakil. La. Ya. Ya. Ini tulisannya. Masuk jalan apa. Apa-apa. Ini betul. Waizah. Coba cek. Waizah. Al-Quran. Aminu. Kama. Amanas. Amananas. Walu. Anu. Minu. Kama. Amanas. Sufaha'. Ala. Ini. Ala. innahum humusufaha'u walak walakil layaklamun ayat ke 13 13 panjang ada syarat cukup hanya itu panjang panjang nama alis ini mana ini masyarakat ini masyarakat ya dari terjemah dia gak pengaruh terbaca perlu ya makanya yang terkenal menjadi makanya yang tertulis oke lanjut ya war biasa huruf dan tidak huruf apa artinya ketika gila gila ini yang udah terangin kemarin kan ke KP apa itu gila apa kemarin udah dibahas itu apa itu Pak Joko bisa ingat huruf siah itu huruf siah ya aslinya apa istilah kuwila 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 ini bentuk pasif dari kawala karaketnya kawala 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 ya akhirnya kawala pasifnya kan kuwila 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 menyebut kuwila gak bisa kuwila 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 gak bisa akhirnya ini berubah jadi khasra ini berubah jadi ya. Jadi katanya kila. Kuila berat kila. Jadi kila ini adalah KKL pasif. Pak Joko ini model irigulernya di sini. Tapi bisa diutak-atik. Coba Pak Joko bandingkan dengan irigulernya Bapak. Tolong berikan saya utak-atik. Apa yang bisa diutak-atik di sini? Nggak, Nggak. Duh jadi didit. Tolong bantu saya utak-atik. Ada yang bisa diutak-atik ini? Oke. Kalau Duh jadi didit itu memang di situ ada bisa dikatakan semi reguler karena di situ menggunakan berakhiran D lagi. Seperti ED gitu lho Pak. Seperti study, play. Ini bisa ya? Ini D-nya masih nampak? Ya, betul. Oke. Tapi kalau Ford jadi Fed nggak bisa ya? Ya, nggak. Sama sekali nggak ada. Jadi kalau irigulernya dalam Al-Quran, semua bisa dikaji. Makanya bisa menamakan uruf semi-irgulernya. Jadi Pak Joko bisa cepat memahaminya. Walaupun dia irigulernya, tetapi masih bisa diutak-atik. Itu namanya semi. Jadi asal katanya kawala, pola pasifnya kuwila. Tapi karena menyebut kuwila susah, kuwila-kuwila, maka negosiasi terjadi, kafnya berberi kasra, waw berganti dengan ya. Jadi kila. Jadi kalau misalnya baris kasra di sini, ini huruf waw, ini berubah jadi ya. Itu juga sebaliknya nanti, kalau huruf pertamanya waw, doma, maka di tengah di sini huruf ya berjadinya jadi waw. Contohnya gini, ada ayat nanti yukinuna. Nanti ayat yukinuna ada di depan ya. Yukinuna. Yukinuna. Atau misakun. 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 Yukinuna. Ini karena doma. Ini huruf ya. Misaknya yuy. Yuy. Misaknya yuy. Yuy. Karena yuk, maka ya berubah jadi waw. Ini juga gitu. Ini me. Misaknya ini waw. Miu. Miu. Saa. Miu. Saa kun. Tapi karena miu, maka waw ini berubah menjadi ya. Kalau ini. Jadi doma. Misaknya ya berubah jadi waw. Ini misaknya waw. Karena mi berubah jadi ya. Jadi begitu terus. Irregulernya pak. Kenapa mengucapkan beberapa baris doma. Waw atau ya berubah jadi waw. Di sini juga dok. Kasrah. Mau waw, mau ya berubah jadi ya. Itu irregulernya nanti ke depan ya. Maksud. Maksud. Kita tahu kalau itu pasif itu dari mana? Ininya dirinya. Kuila. Oh dari kuilanya ya. Kuila. Jadi kita tahu pasif jini. Ini kita katik tadi ya. Kalau kita. Ini gila ini kita bingung. Saya dulu pada awal beraja. Saya gila ini bingung. Apa gila ini? Kita katik. Apa gila ini? Disuruh oleh abang. Apaan saja. Kan saya enggak mau. Apa-apa gitu aja. Kalau saya enggak tahu saya enggak mau apa. Ketakati. 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 Oh begini. Sebenarnya. Saya coba tanyakan ke orang yang bintang. Oh ya begitu. Jadi saya ketakati dulu. Penasaran saya melihat keta gila ini. Jadi kalau ada kata-kata yang sulit. Saya penasaran. Saya mengutakati aja. Oh ternyata begini. Ketakatinya. Akhirnya saya puas. Jadi kalau kita dapat mengutakati kelima-kelima susah. Akhirnya bisa puas. Itu ya. Dikuila. Fuaila. Artinya kalimat pasif. Pelakunya adalah huah. Pelakunya dipasifkan huah. Angkat-gatanya kawalah. Kawalah. Polanya fa'alah. Pola masih pola normal. Kalau fa'alah artinya berkata. Kalau ini dikatakan. Dan ketika dikatakan. Dikatakan. Dari kata-berkata jadi dikatakan. Berkatakan pas aktif. Kalau berkata kepada dia kan dikatakan. Ya kan. Jadi pasif dia. Pasif dia. Kila. Ini banyak kata nanti seperti ini ya. Ingat ya ini pasif. Dengan orang seperti ini. Kawalah kuila. Kuila menjadi kila. Kuila kuila kila. Jadi kata kuila menjadi kila. Jadi ini ya. Lahom. Uruf. 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 Kata ganti. Kata ganti. Bagi. 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 Pada mereka. Mereka. Aminu apa ini? Aminu kata benda. Maaf Ustaz. Kata KKL ya. Bisa KKL. Bisa KKP. Ini. 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 Ini lah ya. Jadi. Kita kalau KKL. KKL. Amanu. Ini bukan aman. Aminu. Kan amanu. Beda. Beda. KKP. di sini. Kita harus lihat. KKL. KKP. Kamu yu kenda. Tuh. 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 Minuna. Tuh KKL. Tuh minuna. Tuh minuna. Mombor KKP. Tadi buang kan. Nina ganti. Kemudian kenata mati, ada Amzah mati di sini. Ada 4 bakat patah. Ali berhakat patah, di plus 1 ada yang mati di sini, jadi panjang. Aminu berarti KKP. Aminu, KKP, pelaku yang di KKP kan siapa? Antum. Lalu kata-kata apa? Aminah. Aminah, Polana, Af, Allah. Jadi kalau amanah tentram, kalau aminu beriman. Jadi berimanlah kalian. Berimanlah kalian. Dan ketika dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian, K, apa ini K? Huruf? Huruf? Seperti atau bagaimana? Seperti atau bagaimana? Apa yang huruf? Apa yang? Apa yang? Amanah. Amanah. Ini amanah, ini aminah. KKL, pelakunya? Buah. Buah, kata-kata, Aminah. Aminah. Pola Af, Allah. Sama. Pola Af, Allah. Apa artinya ini? Dia beriman. Siapa dia ini? Anasu. Dia beriman ke manusia, beriman ke manusia, beriman ke manusia. Ditarik. Karena Anasu, Roma, tarik ke manusia. Ini pelaku dari Amanah itu Anasu. Ini, karena di Roma. Ingat ya, ada kata kerja di depan, di belakangnya ada kata bunda yang berharta rumah, dia adalah pelaku dari pekerja tersebut. Sebagai subjek ya, Tad? Subjek ya. Di sini kan huah. Nah, jadi huah ini adalah Anas. Masuk di Munga Rampai nanti. Oke? Jadi, dan ketika dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian sebagai manusia beriman. Artinya orang-orang memindeman indah sudah beriman. Sahabat-sahabat beriman. Beriman kamu seperti orang ini beriman. Apa katanya? bentuk pelaku atau kata kola. Itu selalu harus dipakai. Baru kita menjawabkan terima. Karena kola kita buka kamus. TKL telah. Telah kuhum. Mereka telah. Mereka telah. Telah ngapain? Nah, kata-kata begini. Berkata. Kalau pola apa Allah berarti kata kola itu yang dipakai. Kalau pola lain dari pola apa Allah berarti ciri ke bawah. Artinya antara kata kata dan pola itu menunjukkan kata yang pasti. Mereka telah berkata. A. Uruh. Uruh. Apakah ya. Apakah. Nu. Minu. Gimana nih. Nu. Bentuknya apa. Ada Nu. Bentuknya apa. KKL. Nuk. 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 KKSAD. KKSAD. Jadi pelakunya siapa? Nahnu, kami sedang, nu minu akan katanya apa? Amanah, ini nu minu, tu minu sama, ini hanya pelakunya, ini hanya pelakunya, kemarin kan sudah kata-katakan yuk minun, yuk minun, mereka ini nu minu pelakunya pun, nahnu, maka akan kata-kata aminah wala'af Allah, wala'af Allah. Artinya apa? Kami akan beriman. Apakah kami akan beriman? Kama, sama ya. Kama, seperti apa ya? Kama, seperti ma, apa ya? Nah, amanah sepaha u sama dengan amanah nas, bersama. Jadi kita terangkan amanah manusia dan iman. Ini terangkan amanah sama ya. KKL, huwa, aminal, af'alam. Karena domahnya ini, hu, maka akan kata-kata safaha, ini pola fu'ala, fu'ala'un itu adalah jama' dari pelakunya. Jadi safaha bodoh, kalau orangnya orang-orang bodoh. Dan jumlahnya banyak. Jadi berimannya orang-orang bodoh. Ini kata-kata benda, Ustaz. Ayah, orang kata-kata benda, ini asufaha'un ini polanya fu'ala'un. Ada nama pola fu'ala'un. Ini polanya itu. Orang-orang bodoh. Jadi banyak ya. Ini amanah, beriman. Jadi karena safaha'un ditarik ke depan. Sebagaimana apa yang orang-orang bodoh beriman? Jadi dia bertanya, apakah kami akan beriman seperti apa yang orang-orang bodoh beriman? Alah, tadi jawabnya uruf, kan? Alah. Alah, uruf, uruf. Tadi kalau bahasa Inggris harus dibilang. Tidak dipukir lagi. Jadi melalui. Tidak bisa dipukir. Sesungguhnya. Nah, sama nih ya. Sama tadi. Sesungguhnya. Merakinya sama. Bantah pada dia sama. Sesungguhnya. Mereka lah. Kata ganti. Kata ganti. Mereka. Ini kata ganti lagi. Mereka. Mereka. Asufaha'u. Orang-orang bodoh. Ini kata benda ya. Orang-orang bodoh. Jadi itu mengatakan pola asufaha'u kita pakai tiga kelima. Tiga kata. Cuma dia satu kata. Kita tiga kata. Orang-orang bodoh. Wa. Uruf. Dan. Dan. Lakin. Uruf. Te. Tapi. La. Uruf. Tidak. Pak. Ya. Wauna. KK. Sade. KK. Sade. Ya. Sama Wauna. KK. Sade. Lalu pelakunya siapa? Mereka. Ah. Ya Wauna. Ya Wauna. Ya Wauna. Ya Wauna. Mereka. Ah. Ah. Pakat katanya apa ini? Gampang ini. Pak. Tidak. Tidak. Alamah. 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 Artinya Pak. Yang namun, mengetawi. 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 Saya ulang. Dan ketika dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian se bagaimana manusia beriman. Yaitu para Sahabat Nabi, dikatakan ter Antonio kalau nanti kamu beriman seperti itu. Te. Mereka menjawab kalau mereka menjawab apakah kami akan beriman, seperti mana orang-orang bodoh beriman. Jadi dia menuduk orang-orang itu orang bodoh. Ayat itu juga sangat takut, ada orang-orang yang sedang melihat orang-orang yang masuk masjid kumal, khusus Allah. Takut saja, dia bilang orang bodoh. Siapa hati jangan-jangan kita yang bodoh. Karena dia melihat Allah, 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 Melainkan, mereka adalah orang bodoh. Jadi kalau kita tuduh orang-orang bodoh, jangan-jangan kita yang bodoh. Tetapi walaupun kita tidak mengetahui. Ayat ini terus tersebut takut menengah orang bodoh dari kita. Ada orang-orang masuk masjid, Bapak lihat, ada cuai, bajunya kotor, jangkutnya panjang, kata kita mungkin dia kurang pergaulan atau apa. Kita anggap dia bodoh. Jangan-jangan kita yang bodoh. Saya makanya ini tidak mengatakan orang-orang yang bodoh. Karena kalau kita sempat mengatakan orang yang bodoh, jangan-jangan kita yang bodoh. Cuma kita tidak tahu. Jadi dikaitkan dengan bodoh, kita tidak tahu. Seperti tadi, dia merasa Yesurun. Bisa saja di sini Yesurun, tapi karena dikaitkan dengan bodoh, di sini layak namun. Tapi tadi dobsidu kaitannya dengan Yesurun. Padana kata itu dipilih memang betul sudah sesuai dengan pilihan-pilihan kata. Sekarang coba bahasa Indonesia terjemahnya Pak Herman. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman. Kurang akal? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal. Tetapi mereka tidak tahu. Ini bodoh. Bodoh, tapi kesananya bodoh juga. Kalau kurang akal, kurang akal juga. Iya, betul. Coba kita lihat Sopaha. Betul-betul saya baru dengar juga ini kurang akal. Coba. Yang ini ya, Sopaha. Iya, kata-kata Sopaha. Bukan kamu sudah. Saya mau lihat juga, ada nggak kurang akal di situ? Membodohkan kastar jahil. Yang jahat, yang kasar, yang jahil. Kalau dalam bahasa Inggris, memang bodoh, Sop. Iya, ya. Stupid, ya. Lebih dari stupid, Sop. Lebih dari stupid. Kata apa? Fulis. Itu apa, Sop? Iya, itu bodoh. Itu diatasnya bodoh, Sop. Bodoh diatas kebodohan. Bukan kurang akal. Tapi memang di sini kemungkinan kata fulis. Jadi lebih stupid dari bodoh, ya? Ya, lebih stupid dari stupid. Betul. Lebih stupid dari stupid. Jadi, kurang akal dengan bodoh. Bisa nggak didefinisikan kurang akal dengan bodoh? Apa bedanya? Sebetulnya kalau kurang akal itu bukan berarti bodoh, Sop. Iya. Kalau kurang akal itu sebetulnya bukan berarti bodoh, sebetulnya. Makanya kalau pengertian bahasa Indonesia-nya, kalau menurut saya lebih pas kata bodoh itu, sebetulnya. Bodoh, ya? Ini pemahaman saya. Kalau kurang akal itu kayaknya lebih cendung pada sedikit fisik, ya? Sedikit jiwa. Kalau kurang akal. Iya, kurang akal itu cara itu. Gangguan. Gangguan jiwa, kan? Ya, kayak orang PA lah gitu loh, Tad. PA, gitu. Oke, jadi orang-orang menafik itu gitu lah. Oke, jadi ketika mereka berimanlah mereka, berimanlah kalian, sebagaimana manusia beriman, mereka berkatakan, apakah kami akan beriman seperti orang-orang bodoh? Padahal kata bodoh itu kembali ke dia. Jadi pada saat kita tuduh seseorang bodoh, kita tuduh seseorang siapa, kembali kata itu ke kita. Karena Allah mengatakan seperti ini, ala inahum humul musifah, wala kila ya'lamu. Dia tidak tahu. Mungkin bahasa Indonesia bisa saya terang. Ini tinggal kata bodoh dan akal saja. Saya coba ke Pak Jokoh. Silahkan Pak Jokoh diberikan sedikit, Pak Jokoh. Dari sisi bahasa Inggrisnya. Kalau dari sisi bahasa Inggris, sebetulnya seperti yang Ustadz tadi sampaikan, itu sudah lebih tepat sebetulnya. Jadi bolehlah saya bacakan di sini, untuk terjemahan bahasa Inggrisnya adalah, dan ketika mereka sampaikan kepada mereka, percaya seperti orang lain. Percayalah seperti orang lain. Sama-sama. Mereka bilang, seharusnya kita percaya seperti orang-orang bodoh itu, mempercayainya. Maksudnya. Iya kan gitu. Kemudian, unquestionably, seperti tadi, especially they who are foolish. Iya. But they know it not. Tuh. Tambah lagi ya. But they know it not. Dia tidak. Betul-betul dia tidak mengetahuinya. Oke. Ini penekanan ya, Pak. Penekanan ya. Penekanan ya. Bukan pura-pura gitu ya. Tapi betul-betul dia tidak mengetahuinya. Ya. Pokoknya betul-betul dia tidak mengetahuinya. Jadi ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kan ada istilah begini, Tad. Iya. Orang bodoh adalah orang yang tidak tahu dirinya bodoh, tetapi dia tidak mau tahu bahwa dirinya itu bodoh. Dia bodoh dan dia tidak mau tahu bahwa dia bodoh. Iya. Dia tidak tahu bahwa dirinya itu bodoh. Kalau orang yang bodoh tapi dia tahu bodoh, orang yang sadar, dia belajar. Nah, betul. Jadi dia bodoh, tidak tahu dia bodoh. Iya. Betul, gitu, Tad. Iya, iya. Nah, ini salah satu sifat orang menafik. Tadi tiga sifatnya, sekarang bodoh lagi sifatnya, kan. Tidak tahu dia bodoh. Iya. Jadi kita ikutin terus, nanti banyak sekali kelakuan itu. Malah ada surat nanti yang kususun al-menafikun tadi. Bodoh tidak menyadari kebodohannya, gitu, Tad. Iya. Banyak orang seperti itu sekarang, Pak. Jadi dia mau kembalikan ayat Allah, dia katanya orang Muslim. Jadi ini karakter. Tadi kan di situ ada karakter ya, Pak. Iya. Jadi kalau ada orang-orang sekarang yang karakter seperti ini, ya sama dengan orang-orang napik, ya. Pertama, ngomong dusta. Yang kedua, diberikan amanah ke anak. Yang ketiga, kalau janji, mungkin. Nah, keempatnya, bodoh nggak merasa diri bodoh. Ada empat berarti. Empat, nanti sama lagi. Nanti banyak lagi tuh. Suka mengolok-olokkan lagi nanti. Mengolok-olokkan orang yang beriman. Nah, itu suka begitu kan. Mereka bodoh, tapi nggak sadar. Jadi kalau kita ukuran Pak Erman dan Pak Joko ya, kita dialog sebentar ya. Kalau orang, saya mencoba apa kan. Orang yang pintar itu, orang yang betul-betul memahami Al-Quran. Artinya, dia memahami Al-Quran. Karena Al-Quran itu cocok betul dengan akal manusia. Jadi kalau manusia tidak menggunakan akal, maka susah dia memahami Al-Quran. Jadi ukurannya, kalau saya sementara ini Al-Quran. Karena Al-Quran itu coba banyak buktinya kan. Betapa banyak Profesor-Profesor Baharat itu masih Islam hanya gara-gara Masa Al-Quran. Itu satu bukti bahwa Al-Quran itu memang sangat logik sekali. Sangat diterima oleh akal sehat. Sangat diterima oleh orang-orang yang cerdas. Saya sangat tertarik dengan Masa Islamnya Profesor Jeffrey Leng. Seorang Atheist yang ahli matematik lagi. Masa Islam hanya gara-gara baca Al-Quran. Nah, dia waktu itu maca surat Waisqolara Bukalil Malaikatiini Ja'ilun Fil Adi Khalifa. Bapak pernah lihat videonya? Belum, belum. Tapi pernah dengar itu, pernah dengar. Saya pernah lihat videonya itu, dia membahas saya itu lebih hebat dari Kiai. Padahal dia waktu itu seorang Atheist. Tapi karena kepintaran dia, akhirnya kepintaran dia itu yang menuntun dia itu masih Islam. Jadi memang orang-orang Mu'alaf itu dia memang betul-betul orang yang berpikir dan dia masih Islam. Mu'alaf itu bisa begitu. Pernah berpikir. Sangat menarik sekali kisahnya. Bapak boleh lihat videonya. Sangat menarik sekali. Bagaimana dia menerimakan ayat itu. Satu jam, dua jam itu ada berapa ayat. Dan saya pernah melihat videonya itu seperti ulama. Pada saat dia Atheist. Dialog dia dengan Quran itu luar biasa. Pada saat itu luar biasa. Luar biasa. Jadi Islam, Al-Quran itu memang menuntun manusia yang cerdas. Orang-orang yang cerdas, yang hanya bisa memahami Quran. Kalau tidak cerdas, seperti orang bodoh ini lah. Tapi tidak sadar. Tidak sadar dia bawa, dia bodoh. Orang bodoh, tidak sadar, tidak tahu bahwa dia bodoh. Itulah orang yang sangat bodoh sekali. Tidak terasa waktu sudah berlalu cepat begitu saja. Oke, ada pertanyaan terhadap... Mungkin yang pertanyaan tidak ada lagi kali ya. Karena Bu Umi Ibrahim tadi. Mungkin Bang Piman sebagai moderator boleh. Pertanyaan juga boleh. Atau komentar juga boleh. Atau Bang Tama juga boleh. Silahkan kalau ada mau bertanyaan. H sebagai peserta. Silahkan. Boleh, terima kasih, Ustaz. Jadi dari Bapak Rani Ustaz tadi, ada beberapa catatan saya. Kalau saya boleh, apa istilahnya pendapat saya ini, boleh Bapak Tegur. Pertama, Al-Quran itu diturunkan bagi orang-orang yang punya pikiran. Ya, satu. Yang cerdas. Terus, saya berharap semoga kita di sini, tidak termasuk orang-orang yang pernah tinggal di bungka bumi ini, mengatakan sesuatu yang salah kepada orang lain, padahal bisa jadi Allah melihatkan terjadi di depan itu, untuk mengingatkan kita. Kita tidak berbuat seperti mereka. Jadi, maksud saya, sekali-kali janganlah kita mengatakan si A, si B, itu salah melakukan ibadah, padahal baru kita satu kitab yang kita pelajari. Padahal orang yang melakukan yang kita lihat salah itu, mungkin sudah banyak kitab yang dilakukan, Bapak Ustaz. Ya, bisa jadi. Mungkin itu apakah pendapat saya yang dari Uraian tadi, Bapak Ustaz, sampaikan, bagaimana kira-kira, Bapak Ustaz? Ya, ada benarnya, Pak. Jadi, hati-hati kita yang mengatakan orang lain bodoh, jangan jaga kita yang bodoh, kita yang belum sampai ibu kita seperti orang menafik. Ini kan dia yang nuduh orang lain bodoh. Padahal dia yang bodoh. Saya tidak berani mengatakan orang lain bodoh. Karena Bapak pernah ke masjid itu, entah itu kelihatan orang agak kumal, entah orang terkadang berjenggot, menurut orang-orang manusia biasa mungkin kumal, bodoh. Nah, padahal kita yang bodoh. Kita yang tidak tahu ibu dia. Jadi, sepanjang ini kalau dia Muslim, tetap kita berbaik sangka. Mungkin kita yang belum sampai ibu kita seperti dia. Nah, itu kalau saya menurut seperti itu. Jadi, kita tidak berani mengatakan orang lain bodoh. Khawatir kita seperti ini nanti. Kita katakan dia bodoh, eh ternyata kita yang bodoh. Cuma kita tidak tahu apa kita bodoh. Kita selalu jadi apapun yang terjadi di depan kita, jadikan perjalan bagi kita. Kita ambil ikhmahnya di balik itu. Apa perjalan yang kita lihat dari mereka-mereka yang kita lihat itu. Apa perjalan yang bisa kita ambil. Itu mungkin kita lebih banyak ke diri kita, intropesi diri. Itu Pak Priman ya. Terima kasih, Pak Ustaz. Oke. Ini ada Bang Tama. Bang Tama, ada komentar Bang Tama? Untuk saat ini nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Kalau nggak ada. Kalau nggak selesai kan dikembalikan ke Bang Tama ya. Kalau nggak ada, Bang Priman nanti dikembalikan ke... Bang Arman. Bang Arman ya. Entah saya klik sistemnya dari saya. Ini masih cerita tentang orang-orang munafik di Madinah ya. Jadi dia mengatakan orang-orang beriman sahabat-sahabat Rasulullah dulu adalah orang-orang bodoh. Jadi pada saat dikatakan pada dia, dia berimanlah sebagaimana orang-orang muslim, orang-orang mu'min beriman. Sahabat Rasulullah seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Afan, Ali dan sebagainya. Dikatakan pada mereka, berimanlah kamu seperti itu. Maka dia menjawab, itu orang-orang bodoh itu. Kami tidak seperti itu beriman. Kata orang-orang munafik tadi. Karena di hatinya ada penyakit. Banyak penyakit di hatinya. Demikian kisah sebelumnya tentang orang-orang munafik. Nanti begitu selesai ayat 20, kita simpulkan semua ya. Pak Priman nanti tugasnya melabel, mencontreng satu-satu cerita tentang munafik itu. Apa saja dari ayat kemarin dari ayat 8 sampai nanti ayat 20. Cerita tentang mereka saja semuanya. Butuh banyak. Ini kan prolog baru tentang munafik. Jadi untuk prolog tentang Robert Taqwa 5 ayat. Untuk orang kafir cuma 2 ayat. Untuk orang munafik banyak. Berarti orang munafik itu lebih dewas pandai daripada 2 orang tadi. Kenapa? Karena orang munafik ini adalah musuh dalam selimut. Dia menjelek-jelek Islam atas nama Islam sendiri. Kalau orang luar kita tidak salah. Karena memang mereka benci ke kita. Tapi yang dari dalam ini yang berbahaya sekali. Jadi kayak musuh dalam selimut jadinya. Hati-hati sekali. Hati-hati dengan kelompok-kelompok seperti ini. Kita harus pada. Maka tanamkan tawhid pada anak kita. Kalau tidak, nanti wujud rayunya. Banyak kita juga. Seolah-olah dia benar. Seperti kemarin saya ketemu orang. Kita tidak boleh begini. Kita tidak boleh menunjukkan orang. Contohnya dibawa pula ke surat Al-Lahab. Kita tidak boleh menunjukkan orang. Awalnya benar. Tapi ke surat Al-Lahab berarti kita tidak boleh baca Al-Lahab juga sama dia. Menjadikan orang tidak boleh. Membaca surat Al-Lahab, tidak boleh lagi. Ada ayat harus dari visi. Tidak berlaku lagi sekarang. Banyak ayat tidak berlaku. Itu hati-hati dengan statement seperti itu. Al-Quran itu berlaku sepanjang zaman. Al-Quran itu berlaku sampai hari syamah nanti. Demikian dari saya, Pak Piriman. Saya kembalikan kepada Pak Piriman sebagai moderator. Agar bisa dikembalikan kepada Tuan Umar. Demikian dari saya. Lebih terkurang mohon maaf. Dan saya sapa para netizen saya. Bagi bapak-bapak, teman-teman yang bertanya. Silahkan berkunjung ke Zoom kami. Zoom Al-Hasani Channel. Lebih terkurang mohon maaf. Akhir kalam. Bila Taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Piriman. Jangan lupa disampaikan tanggal 1 Desember. Kita anda kelas baru. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Setelah selesai pemaparan dua ayat Al-Baqarah ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak menjas orang lain dalam hal ini. Ayat ini mengatakan bahwa sesungguhnya yang perlu kita lihat itu diri kita sendiri. Semoga kita menjadi orang-orang yang tidak menafik. Karena bagaimanapun banyak sekarang yang berkembang hal-hal yang barangkali bertentangan dengan Al-Quran ini. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan kepada orang-orang yang berakal. Semoga kita termasuk dalam orang yang berakal. Selanjutnya, saya mohon maaf pada Bapak-Ibu sekalian. Karena saya membawa acara. Kalau ada kata yang salah itu semua dari saya, mudah-mudahan kebenaran itu akan kita dapatkan di dunia dan akhirat. Banyak maaf. Assalamualaikum. Mohon maaf, kami dari Al-Sani ada buka kelas baru. Itu tanggal 1 Desember. Dan kami berharap kepada Bapak-Ibu sekalian kalau bisa mengamati bagaimana Pak Ustadz menyampaikan ini. Saya berharap Bapak-Ibu sekalian mempunyai rasa tanda tanya. Tanda tanya besar, kok bisa ya begitu diterangkan gramatikanya. Ternyata kalau kita lihat itulah salah satu daya tarik untuk bagaimana kita masuk ke metode gramatikal Quran, metode Al-Sani ini. Saya kira mudah-mudahan Bapak-Ibu yang mendengar di Youtube mempunyai ketertarikan untuk itu, kami buka tanggal 1 Desember pagi dan malam. Silahkan bergabung. Silahkan bergabung dengan kami. Karena Pak Ustadz ini saya melihat, karena saya juga baru mengikuti, banyak sekali kelebihan-kelebihan beliau dalam menyampaikan ini. Pertama, Alhamdulillah keikhlasan beliau sangat tinggi. Saya lihat, mohon maaf kalau ini bukan sanjungan, tapi saya berharap ini menjadikan Pak Ustadz menjadi lebih konsisten dalam menyampaikan itu. Saya lihat nilai tambah di sini, karena pada saat Pak Ustadz menyampaikan, itu ditimpalin sama teman-teman. Sehingga pengayakan kita di dalam mengikuti Pak Ustadz itu banyak sekali. Saya kira begitu waktu dan tempat kami kembalikan kepada Pak Armand. Terima kasih banyak Pak Armand. Alhamdulillah wa Masya Allah. Syukuran Kasiran Al Ustadz Rizal Al-Hasani yang telah memberikan bimbingan dan asuhannya kepada kita dengan untayan-untayan materi gramatika Al-Qurannya yang selangkah demi selangkah membuka pintu bagi siapapun yang gerakkan hatinya oleh Allah Azza wa Jalla untuk mempelajari kitabnya Al-Quran Al-Karim. InsyaAllah. Assalamualaikum. Dan juga kepada Bapak Firman yang telah membawakan acara ini sejak awal tadi hingga akhir. Alhamdulillah sehingga acara ini berjalan dengan sangat baik. Serta kepada Amir Al-Hasani Zoom Channel yaitu Ustadz Erman. Kami haturkan banyak-banyak. Terima kasih Pak Erman. Kemudian bagi pemirsa atau netizen yang ingin mengajukan pertanyaan di dalam materi yang baru saja dipresentasikan silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom live chat YouTube ataupun pada baris komentarnya. InsyaAllah pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kami sampaikan kepada Ustadz Rizal pada episode Gramatika Al-Quran berikutnya. Baiklah pemirsa, kita sudah sampai pada penghujung acara Gramatika Al-Quran kali ini. dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata kami di dalam acara ini. Karena kesalahan itu mutlak milik kami dan kebenaran itu mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kami tutup acara ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihantika. Asyaduallaha illaha illaha illaha. Astaghfirullah wa ta'ala. Astaghfirullah wa ta'ala. Akhirat da'wah. Walhamdulillahi rabbil amin. Bilahi topik walhidayah. Dari Studio 1 Zoom ISDN. Saya Arman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.